feels weird man nah, gini-gini lagi halo, what's up semuanya gimana kabarnya di tengah-tengah apaan demi ini kita lama tidak berjumpa setelah satu tahun gue minggat dari youtube ini hanya video apa ya, video pembuka lagi sebelum gue mau mulai youtube-youtubean lagi jadi yang mau nonton boleh yang enggak juga enggak apa-apa sebelumnya gue mau berterima kasih buat semuanya yang udah mau nunggu kalau temen-temen udah dateng ke channel gini mau nonton video gue lagi gue sangat-sangat terima kasih sebenarnya bikin video vlog gue ngomong depan kemarin kayak gini berarti udah 2 tahun yang lalu 2 tahun nyampe kayaknya satu setengah tahun lah gak ngomong kayak gini Anda tau seberapa rasanya saya deg-degan buat bikin video lagi ini mencoba untuk membiasakan diri sama apa ya mencoba untuk relax lah soalnya bener-bener udah lama banget gue sampai lupa bikin bikin video intro tapi buat gue buat bikin video ini tuh sangat-sangat sulit sih pertama gue pengen ngomong pertama gue pengen ngomong alesan kenapa ini sebenernya udah setting ya gue bikin video kayak kayak mau pergi dari YouTube terus balik lagi selama sebulan tapi ini kali ini yang paling lama so umur-umur dari gue pulak balik YouTube yang paling lama dan gue harap ini yang terakhir sih jadi alesan gue keluar dari per YouTube-an gak keluar sih istirahat ya istirahat si panjang hibernasi gitu sebetulnya jadi alesan gue hibernasi dari YouTube itu pertama karena you know family things happening banyak-banyak sebenernya gue rada ngomong di daun rumah pertama itu karena banyak hal yang terjadi ya kan kedua gue punya pekerjaan baru hore gue tuh rada sibuk sama pekerjaan yang ini gitu sebenernya gak cuma satu pekerjaan kalo dipikir-pikir semuanya pekerjaan sampingan tapi itu ada banyak misalkan ngelesin ya kan kemarin gue baru belajar tipis-tipis nge-service yang tiga ada lagi merintis music entertainment ya kan nanti oke itu gue gak akan bahas dulu lah yang empat ada ditambah gue juga jadi salah satu pengurus pentingnya bisnis keluarga jadi gue sibuk bagian mengurusin ini gitu mikirkan hal ini hal itu sempet-sempetnya di umur di umur gue yang sekarang tuh merasakan namanya stress berat sih bukan bukan tentang kuliah kalo tentang kuliah ya gue ya oke enjoy lah kuliah karena kan gue kuliah musik nah cuman ini pekerjaan-pekerjaan ini nih gue pun sadar kalo misalnya bikin kari kemarin itu kan upload-up video meskipun gak rutin sih ya tapi kan dari youtube itu gue kan gak bisa menghasilkan apa-apa ya mengasah bakat ya sih cuman kan gue membutuhkan juga misalnya buat service PC buat lain-lain ya pada akhirnya gue kuliah sambil mengerjakan pekerjaan ini dan ini tuh bertumpuk jadi satu-satu munculnya gitu dari pertama kan mulai scene itu dari SMA terus nanti numpuk lagi keluar lagi satu keluar ide baru ide baru dan gue pengen coba merintis kalo bisa part-part ini jalan tolong doakan jadi alasannya itu pekerjaan gue yang terlalu mungkin terlalu banyak meskipun itu sampingan ya dikit-dikit tapi berat juga sih bagi gue ya sampai pada akhirnya kemarin baru kemarin 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 gue lihat video gue yang operasi yang belum nonton video serial gue yang operasi yang pertama yang gue benerin tremolo gitar itu waktu gue buka lagi ternyata wah kemarin tuh videonya nyampe sampe 3,7k berarti 3700 view ya bener waktu tahun ini gue nonton lagi baru kemarin gue nonton ngeliat wah gila enjoy gitu gue serius gue enjoy bisa nontonnya kayak apa ya di satu titik gue bangga sama gue yang dulu gitu terus akhirnya gue pengen kira-kira bisa gak ya kalau gue balik lagi kesini dan kangen sih gue kangen bikin video yang asli tuh kan dari cara ngomong gue aja sebenernya udah banyak banyak yang berubah sih berubah banget tuh kayaknya jadi sekarang lagi maafkan aku sudah terlalu lama di luar sana tapi apa ya dengan kan sekarang gue udah punya modal ya untuk bikin video terutama serial operasi kan kita kan butuh dana ya terutama buat beli ini beli itu ya kan terus dikabungin itu kan perlu dana perlu waktu dan sekarang gue punya pekerjaan buat memodali apa yang gue suka gitu jadi untuk bikin video ini gue butuh modal sebenernya gitu guys di video ini juga gue mau ngomong tentang perencanaan serial-serial ke depan video apa aja akan gue buat kemungkinan kemungkinan gue gak akan bikin video yang rutin misalkan atau bakal bikin video cover gitu terus rutin tiap hari gitu enggak kemungkinan enggak karena gue pengen bikin YouTube ini sebagai tempat gallery gue untuk nyimpan-nyimpan video yang udah pernah gue bikin jadi semua karya gue bakal disimpan disini dan gue pengen video karya ini gue bagiin untuk kalian juga ditonton jadi ada beberapa planning contohnya kayak gini sekarang kan gue punya pekerjaan servis tipis-tipis lah ya maksudnya gitar orang nah kemungkinan barang servisan ini akan gue videoin proses servisnya kayak gimana dan gue bermaksud untuk masukin ini tuh di serial operasi jadi operasi 1,2,3 ini gue semua bahas tentang gitar hasil operasinya bakal gue jadiin review gitar meskipun bukan gitar baru tapi kemungkinan bakal gue pake buat review gitar jadi temen-temen semua bisa nonton seri-seri gitar ya misalkan gue mencoba gitar ini gue mencoba gitar itu gitu kalian bisa jadi bahan pertimbangan juga kan siapa tau ada yang mau beli nah jadi yang ada di pikiran gue kurang lebih baru ya baru segitu sih gak begitu banyak kemungkinan video cover bakal tetep ada video vlogging juga tapi untuk sementara vlogging kita bisa pandemi ya belum bisa keluar kemana-mana jadi nantilah suatu saat sekali lagi diingatkan gue bikin video untuk enjoy jadi gue bukan untuk mencari duit emang ini keinginan gue untuk bikin sebuah karya yang ditaruh di satu cloud yaitu youtube yang bisa kalian tonton jadi maafkan kalau misalkan gue jarang upload suatu saat gue jarang upload atau apa kemungkinan akan mengalami beberapa kendala jadi stay tune kalau kalian suka konten gue terima kasih banyak gue sangat apresiasi thank you semua temen-temen yang udah nonton ini salah satu tanda di video gue untuk memasuki dunia per youtube-an lagi diharapkan juga gue bisa bikin video dengan senang meskipun ada kayak kemaren beberapa waktu mengalami stress kemungkinan stressnya karena gue tuh bikin konten gini lagi gini lagi gini lagi jadi gue mengerjakan sesuatu yang mau nonton jadi akhirnya tekanannya jadi balik lagi ke gue gue harus menciptakan sesuatu yang baru lah padahal gak selalu sih gitu pokoknya intinya gue gue bener-bener harus enjoy gue gak pernah stress gue bikin beginian udah segitu aja gak pengen panjang-panjang videonya capek nonton gue ngomong terus thank you semuanya udah nonton video gue terimakasih jangan lupa like subscribe comment di bawah and as always stay cool stay awesome